Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, bertemu lagi dengan saya, Santoso TRW Oke, kali ini Kita akan berbagi Tentang Bibi durian Yang sudah Terlanjur tua di polybag Seperti ini ya Ini sudah terlanjur tua di polybag Dan bagaimana Caranya kita menyambung Dan ini Sebenarnya kemarin ada Permintaan dari Sahabat kita ya Yaitu Bang Abiyah Tutorial kalau tidak salah ya Dia meminta menyambung Bibi durian yang sudah Terlanjur tua di polybag Contohnya Seperti ini ya sahabat Ini besarnya sudah segini ya Nah ini Ini sudah terlanjur tua di polybag Atau yang sebesar ini ya Atau yang sebesar ini Kalau yang khususnya itu Umurnya masih Besarnya masih segini ya Ini masih di bawah Umur satu tahun Senggaknya besarnya segini Biar lebih jelas ya sahabat Nah itu Besarnya ya Yang sebesar ini Yang sebesar ini Ini masih bisa kita Sambung pucu ya sahabat Tapi Ini bukan disini ya Nah jadi Untuk Bibi durian yang tingginya Sekitar 20 40 Nah ini 60 sentian ya sahabat ya 60 senti 70 senti Ini masih bisa kita Sambung pucu ya sahabat ya Akan tetapi Sambung pucunya itu Di batas ini ya Nah ini kan terlihat ya Ini batas tuanya ini Nah disini Kita bisa menyambungnya disini ya Untuk Khusus sambung pucunya sahabat ya Tapi kalau Untuk sambung pucunya itu disini Ini sudah terlalu tua ya Ini lebih baik kita okulasi Atau sambung Sisip Oke Kita akan Menyambung pucu Bibi durian Sudah terlanjur tua di polybag Oke langsung kita akan praktekan ya Nah untuk Sambung pucu Bibit yang sudah terlanjur tua Seperti ini Saya akan memilih Batang yang ini ya Ini sebenarnya Untuk disambung sisip Atau kolasin Ini akan lebih baik ya Tapi seandainya Kita masih minat Atau belajar menyambung pucu Ini bisa kita Lakukan juga ya Nah disini adalah Apa namanya Batas Batang tuanya Kita bisa menyambungnya Disini sahabat ya Masih terlihat lentur ya Nah ini Nah disinilah kita bisa Menyambung pucunya Kalau dibawah sini Untuk sambung pucu Biasanya Banyak gagalnya ya Oke langsung kita Kurangin daunnya Terlebih dahulu ya Kita nanti Kita nanti Nyambungnya disini Sahabat ya Oke lanjut Jadi untuk batas tuanya Itu disini Sahabat ya Ini Ini batas tuanya Nanti kita akan Menyambungnya disini Ini terlihat ya Kalau yang Sudah telanjur tua itu Batangnya seperti ini ya Dan kalau yang Masih agak muda Itu seperti ini Jadi kita Menyambung pucu itu Masih bisa Meskipun bibit itu Sudah telanjur tua ya Nah kita Nyambungnya disini Saja Disini Sahabat ya Ini batas tuanya Disini Oke kurang lebih Untuk Menyayat Batang tengahnya Seperti ini ya Kurang lebih Nah ini Oke kita akan Dekatkan lagi ya Oke sudah dekat Sahabat ya Dan ini Entres yang Kita gunakan Untuk sambung pucu ya Ini Ini Bisa kita gunakan Semua Bisa juga Tidak ya Tapi Tapi Kami akan Menggunakan Entres ini Hanya Dua mata Saja ini Dengan ini ya Ini Yang pucu ini Ini kita buang Saja Tidak juga Tidak apa-apa ya Sahabat Yang penting Yang penting Entresnya itu Tua Seperti ini ya Nah ini kita buang Jadi kita Menggunakan Dua mata Tunas Oke kita Kita sayat Sebaliknya Lagi Nah Seperti ini ya Jika ini Terasa Terasa masih Kurang pas Bisa kita potong Lagi ya Ingat ini Jangan sampai Terkena tangan Sahabat ya Oke langsung Bisa kita Masukkan ya Jadi Untuk Sambung Pucu ini Ini Kita harus Mengepaskan Sebelah sisinya Seperti ini ya Ini misalnya Entresnya Lebih kecil Nah yang Sini masuk Tidak masalah ya Langsung Kita tali Seperti ini Kita bisa Menalinya Sampai sini Bisa juga Tidak ya Yang penting Ini Rapat ya Sahabat ya Untuk Sambungannya Untuk tempelannya Ini Ini rapat Bekas sayatan Kita itu Sudah ya Oke Akan kita Beri sungkup ya Seperti itu Hasilnya ya Sahabat ya Nah ini Untuk Bibi durian Yang sudah Terlanjur tua Di polybag Tapi kita Ingin sambung Pucu ya Masih bisa Akan tetapi Ini setelah Kita sambung Seperti ini Kita harus Menaruhnya Di tempat Yang sejuk Seperti ini ya Nah Yang sejuk Ini sejuk Sahabat ya Dan kita Kasih cara Satu lagi ya Sahabat ya Untuk Bibit yang Terlanjur tua Di polybag Seperti ini Kita bisa Menggunakan Teknik sambung Sisip Atau Okulasi Oke Kita bisa Melakukannya Dengan Teknik Sambung Sisip Atau Okulasi Kita akan Coba Sambung Sisip Saja Sahabat ya Disini ya Ini Kalau sudah Tua Kita bisa Membelahnya Terlebih dahulu Untuk kulitnya Seperti ini Agar mudah ya Biasanya ini Kulitnya ini Sudah terlalu Tebal Sahabat ya Kalau sudah tua Seperti ini ya Nah Seperti ini Nah ini Tanda-tanda Kambium Kita itu Banyak Itu mudah Dikupas Seperti ini ya Nah Seperti ini Ini menandakan Kambiumnya Banyak Dan layak Untuk Sambung Pucu Sambung Sisip Atau Okulasi ya Dan ini Entresnya ya Cari Mata Tunasnya Yang seperti Ini Oke Kita Gunakan Satu mata Tunas Saja ya Sahabat ya Biar irit Nah Kita nanti Menyayatnya Untuk Sambung Sisipnya Kita ini Terlihat Daun Seperti ini ya Nah Kita Menyayatnya Disini Oke Kita buang Dulu Daunnya ya Nah Disini Kita Menyayatnya Nah Seperti ini ya Kita bisa Membalasnya Disini Nah Seperti ini Ini Jangan Sampai Terkena Tangan Ya Sahabat Oke Langsung Kita Sisipkan Disini Jadi Untuk Sisipannya Ini Enggak Harus Kena Kulit Sebelah Atau Sebelahnya Ya Bisa Di Tengah Tengah Seperti Ini ya Oke Langsung Kita Tali Saja Untuk Bipit Yang Sudah Tua Kita Bisa Menggunakan Teknik Sambung Sisip Atau Okulasi Juga Ya Sahabat Ya Kalau Bipit Sudah Besarnya Segini Ya Ini Pas Mata Tunasnya Pelan-pelan Sahabat Ya Nanti Kalau Terlalu Kencang Itu Malah Nanti Patah Ya Kalau Patah Itu Sudahlah Gagal Ya Atau Bisa Juga Dengan Okulasi Ya Oke Jadi Kalau Untuk Sambung Sisip Ini Bisa Kita Taruh Di Tempat Terbuka Ya Sahabat Ya Lebih Mudah Cepat Berkembang Tunasnya Oke Semoga Bermanfaat Ya Sahabat Dan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh 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 Bermanfaatuh